assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel tersebut pada kesempatan pagi hari ini kita akan ke tempat satu service-an ya ada telepon dari user kemarin ya televisi ini katanya udah dikerjakan oleh tersebut sebelumnya ya tapi penyelesaiannya itu enggak selesai teman-teman ya akhirnya nelfon ke saya mungkin cari alternatif lainnya tuh serta lain ya bisa saja kerusakan itu memang sangat berat ya kita belum tahu ya Apakah kerusakannya makanya itu saya akan buatkan tutorial ini ya televisinya itu bermerek Panasonic tabung ya saya enggak tahu juga kerusakannya tapi nanti setelah kita sampai di sana kita akan mengalami saat kerusakannya ya Apakah saya juga bisa menyelesaikan atau gimana atau sebaliknya tidak bisa juga teman-teman ya mudah-mudahan saja bisa ya Oke nanti saya akan buatkan tutorialnya di sana setelah kita sampai ke rumah pelanggan tapi sebelum selanjutnya teman-teman jika teman-teman suka dengan channel saya saya akan melike ya subscribe di komen dan jangan lupa teman-teman lagi Oke teman-teman ya ini saya sudah nyampe di remote langgan ya kondisi TV-nya seperti ini teman-teman ya jadi ini kerusakannya ya yang belum terselesaikan Oke kita sudah bisa merapa-merapa kerusakannya kira-kira ada dimana teman-teman ya nanti kita akan cek dulu seluruh bagian mesinnya Oke kita akan buka TV-nya lalu kita akan coba-coba menyelesaikan ya teman-teman ya Oke teman-teman ya kondisi mesin di bagian dalam seperti ini ya jadi kita langsung saja teman-teman eh tadi kerusakannya mungkin ya bisa jadi ya teman-temannya di sekitaran area vertikal bisa ya teman-temannya tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal kerusakan yang lain ya tapi yang jelas saya mau terfokus dulu ke area vertikal teman-temannya sebentar ah ini mungkin udah ini teman-teman ini ya elko ini untuk tekanan 180 udah diganti seperti ini mungkin dari itu sebelumnya ya Oke kalau begitu saya akan langsung saja balikan mesinnya teman-teman kita akan lihat ya eh nanti yang pertama yang saya lakukan itu adalah pengecekan dulu di elko di sekitaran area vertikal dan keseluruhan elko nya ya kemudian kalaupun elko nya dalam kondisi normal semua saya akan beralih lanjut dengan melakukan pengukuran tegangan Oke teman-teman ya kalau begitu saya akan ambil dulu es meter saya kita saya akan melakukan pengecekan elko di blok vertikalnya Oke Oke teman-teman ya saya sudah balikan mesinnya es meter saya sudah ada di depan sekarang kita langsung saja mengecek belik elko nya ya Oke saya mulai di sini aja elko di sini ya teman-teman ya Oke eh ini ada elko yang kering teman-teman ya saya enggak tahu sih kenapa sih user sebelumnya itu cuman personal elko seperti ini ndak selesai ya Oke oke teman-teman ya saya balikan seperti ini jarum di es meter saya enggak terakhir ya tuh ya saya konekkan begini konek ya Oke satu ya lanjut terus mantan ya elko pamapnya langsung saja teman-teman jalur vertikal di ini area vertikal ya Coba kita cek di sini elko pamapnya di sini ya ini teman-teman oke elko pamapnya juga mengalami kekeringan ya tuh sudah dua elko yang yang kering teman-teman ya kalau begitu kita lanjut saja saya langsung saya mengecek semua aja elko nya teman-teman ya kayak ini normal ya untuk elko 180 nya di sini normal juga teman-teman ini normal Oke saya ada dua buah elko ya ini satu yang lebih kerusakan teman-temannya ini kering ya oke kemudian aku pamapnya juga kering nih dan ini saya enggak tahu teman-teman ya ini cuman persoalan elko saja apakah memang persoalan elko saja bisa selesai ya kita cek-cek saja semua teman-teman ya Oke ini normal ya kalau begitu saya akan coba langsung saja melakukan pergantian dua buah elko ya yang ada di area blok vertikal teman-teman ya nanti saya akan perlihatkan nilai elko nya berapa oke elko nya saya sudah cabut teman-teman ya sekarang saya mau coba lakukan pengecekan ulang lagi untuk lebih memperjelas saya lakukan pengecekan ulang setelah saya mencabut ya nilai elko nya sama seperti biasa teman-teman sama juga di TV-TV Cina ya elko nya itu ini ya 35 pol 1000 mikro ya ntar teman-teman udah fokus saya kasih fokus dulu saya zoom aja nah itu dia ya 1000 pol 35 mikro kemudian elko pamapnya ini teman-teman biasa 50 pol 100 mikro ya tuh dia Oke kalau begitu saya langsung saja melakukan pengecekan ya tadi ya saya nyalakan dulu di smeter saya teman-teman untuk lebih memastikan saja ya Oke coba kita cek dulu nah ini ini sudah kering ya teman-teman ya tuh ini jarumnya enggak full seperti itu Oke ini sudah kering ya ini kemudian elko pamapnya ini 50 pol 100 mikro ini kering juga ya saya balik Oke kering juga ya tuh oke teman-teman kalau begitu saya cari dulu gantinya lalu kita akan pasang lalu kita langsung saja melakukan pengecekan ya Oke teman-teman ya saya sudah balikan mesinnya seperti ini elko yang saya lakukan pergantian ada dua ya teman-teman ya yang jelas untuk area vertikal ya teman-teman semua saya ganti ya Iya Hai ada dua biji ya elko 35 pol 1000 mikro dan elko 50 pol 100 mikro teman-teman sekarang kita coba saja langsung nyalakan ya eh kita lihat ya Apakah memang dari persoalan elko saja teman-teman eh sehingga TV ini enggak selesai ya saya sih ndak terlalu yakin ya karena menurut bocoran dari yang punya katanya usernya atusernya itu tidak mengganti apapun ya cuman melakukan saja penyelolaan burang ya tapi no problem enggak apa-apa ya teman-teman kalaupun TV ini jadi berarti resep-reseginya itu ada sama saya ya teman-teman ya oke saya akan coba nyalakan ya kita akan lihat ya sudah start ya lampu indikator sudah berwarna hijau Coba kita lihat penampakan di depan Nah itu teman-teman gambarnya sudah normal ya tuh lihat sudah tidak melipat lagi ya sudah kelihatan ya teman-temannya Oke saya akan repikan saja langsung TV nya kita akan melihat hasil gambar terakhirnya oke teman-teman ya jadi hasil gambarnya seperti ini ya gambarnya sudah normal kembali cuman persoalan ada di elko ya saya enggak tahu sih dari terser sebelumnya kira-kira gimana cara mengeceknya ya yang jelas ada bocoran dari yang punya televisi cuman melakukan seluruh dan ulang tapi penyelesaian tidak selesai Oke cukup berkali demikian dari saya channel labiservis jika penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar Insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau di maafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya